Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hari ini aku mau share tentang perawatan kulit aku yang mana aku menggunakan produk dari Wardah nah disini ada cleanser kemudian ada tuner dan ada serum Wardah dan banyak banget teman-teman sekitar murid dan orang-orang di sekitar aku yang tanya tentang yang mana sih yang duluan dan dari berbagai sumber dan aku juga referensi dari beauty blocker beauty blocker yang ada yang dahulu adalah yang pertama kali kita pakai adalah cleanser dulu baru setelah itu kita memakai tunernya dan terakhir kita menggunakan serum yuk kita praktek saja langsung kita mulai dengan cleanser cleanser ini fungsinya untuk membersihkan untuk membersihkan susah-susah make up yaitu kan juga lembatkan untuk kulit kita jadi kulit kita lembab hai 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 ini sih kalau yang aku pakai ini kan Wardah hidratin cleanser with aloe vera nah ini mengandung aloe vera atau apa tidak buaya yang sangat bagus banget buat kulit kita di sekalian pakai kalau sudah kalau sudah ya kamu bisa pakai lebih banyak tapi aku sedikit saja soalnya kan ini tadi enggak pakai make up yang terlalu tebal yang terlalu tebal jadi itu aku pakai kapas 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 dikantikan ya terserah kalian mau pakai apa ini aku kemarin belinya di jayun deket soalnya dari sini terus kita angkat kita angkat tuh oh langsung kotoran-kotoran itu pergi Oh ya untuk membersihkan wajah itu menurut sumber-sumber artikel sumber-sumber yang aku baca yaitu yang lebih bagus adalah ke arah luar muka jadi ini bukan begini ya bukan begini tapi ke arah luar nah seperti ini ke arah luar itu fungsinya untuk mengencangkan kulit oke lanjut setelah cleanser kita masuk ke produk kedua yaitu tuner jadi cleanser dulu baru tuner jangan sampai salah ya Nah kalau yang ini enggak bisa kita total tetap terus ditempel karena ini kan cairan enggak kental seperti yang tadi jadi kita ambil 3-4 4-3 sampai 4 apa ada tes gitu ya kemudian langsung kita usapkan ke wajah kita yang sampai kena mata ya kan masih Hai jadi kalau kalau yang tuner ini fungsinya bukan cuma yang kalau yang tadi cleanser kan membersihkan jelas ya cleanser kalau yang tuner ini juga untuk apa ya membersiapkan muka kita kalau misalnya kita mau pakai Hai apa namanya setelahnya itu misalnya yang mau pakai krim setelahnya itu krimnya itu lebih meresap lebih maksimal gitu ya ya memang perbedaannya anda nggak signifikan tapi yang jelas itu kulit itu lebih lembar lebih kayak kotoran-kotoran yang terangkat tersubi fresh kalau aku sih setelah memakai tuner ini ya nunggu sebentar kemudian aku langsung pakai serum serum-nya serum-nya wadah kalau pakai serum ini kita taruh disini hai 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 lalu setelah itu kita ratakan dengan tangan Oh ya jangan lupa tangannya tadi itu sudah cuci tangan ya sudah bersih sudah steril jadi aman di daerah sekitar mata tidak usah diberi ya nah serum ini fungsinya adalah untuk menutrisi kulit kipah jadi kulitnya itu lebih seget lebih sehat ya kulit sehat seperti makanan itu makanan untuk kulit kalau orang korea kalau kalian sering nonton drama korea pasti ya memakai seperti ini kalau mau tidur cuma gitu kalau aku sih nggak puas ya karena nggak rata jadi kalau cuma jadi harus oke itu dia tentang mana yang lebih dulu cleanser dan tuner dan serum jadi urutannya yang paling benar adalah tuner eh salah cleanser lanjut tuner baru kemudian serum oke terimakasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat untuk kita semua jangan lupa like-nya dan subscribe terimakasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terimakasih terimakasih